Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Ari Indra dari Street Art Custom Dan sebelum kita ngomongin kepada motor modifikasi yang barusan Di kesempatan ini, gue ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh customer dari Street Art Custom Baik yang memodifikasi motornya secara langsung di Street Art Custom atau membeli part di SAC Product Dari Street Artup, bulan ini bisa menghasilkan, bisa dikatakan, mengeluarkan karya sebanyak 8 motor Gue mewakili dari teman-teman Street Art Custom, mengucapkan syukur Alhamdulillah Tim dari Street Art, dari customer, dan juga dari supportnya teman-teman yang lain Kenapa sih gue harus mengucapkan terima kasih di video ini Bahwa apa yang kalian berikan dalam bentuk keuntungan untuk Street Art Custom Bukan hanya untuk memperkaya diri gue sendiri Tapi juga dipergunakan untuk mensejahterakan dan juga membahagiakan tim dari Street Art Custom Berikut ini ada beberapa momen membahagiakan dari Street Art Custom yang sempat terekam oleh kamera Oke, makasih banyak ya Yo Untuk tim dari Street Art Custom, kemarin cerita bahwa dia ingin di laptop untuk anaknya sekolah Gak seberapalah harga barang ini ketimbang biasa yang dia berikan kepada Street Art Custom Terima kasih, Ayah Terima kasih, Ayah Karena Street Art Custom bukan hanya tentang gue aja Tapi juga tentang orang-orang di Street Art Custom Ya, itu tadi adalah momen-momen membahagiakan yang sempat terekam oleh kamera Dan kalian para customer sebenarnya juga ikut terlibat dalam menciptakan momen membahagiakan tersebut Maka dari itu, gue ucapkan banyak terima kasih buat kalian para customer dari Street Art Custom Dan sebagai bentuk terima kasih gue lainnya, di video ini gue akan menceritakan beberapa motor Yang sudah selesai dimodifikasi di Street Art Custom selama periode bulan Ramadan Dan ini adalah video modifikasinya Salah satu motor yang selesai di bulan Ramadan kali ini Ada motor milik Om Irul dari Mojokerto Motor yang diberi nama Majapahit ini dibuat Om Irul untuk anaknya Untuk spek motor ini, seperti suspensi depan menggunakan suspensi dari Yamaha Sabre Ban Sinko Big Block depan belakang Headland Daymaker Speedometer Digital Dan pernah perlik variasi lainnya yang bisa didapatkan di Instagram At SAC Product Namanya Sang Wija Nagasareswara Namanya Sang Wija Nagasareswara Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. Eh, ini gue juga. Soalnya orangnya mau ngambil. Ini pake guanda S5. Mudah-mudahan hari ini. Mampil halangan. Biar besok bisa ngambil. Terima kasih telah menonton. Dan untuk modifikasi yang satu ini. Bro Wahyu dari Jakarta akan menceritakan pengalaman dia memodifikasi di Street Art Custom. Ya, nama gue Wahyu Riza Pangesu. Dipanggil Wahyu. Tinggal di Petamburan Tanabang. Intinya gue gak punya konsep lah. Gue coba dateng, gue liat di Youtube, gue liat di Instagram. Terus gue semuanya lari ke tim SAC. Gue cuma bilang, gue pengen agak sedikit rapat. Jadi agak, ya semuanya terserah. Semuanya terserah SAC. Dan ya beginilah hasilnya. Gue keren banget bro. Gue coba beraniin diri buat coba custom. Dan akhirnya nilin-nya hasilnya keren banget ga... Nah, beberapa waktu yang lalu Gue juga sempat diundang ke sebuah acara Berbuka puasa bersama-bersama dengan komunitas dari W175 Indonesia Sekaligus acara ini menjadi ajang deklarasi untuk W175 Indonesia Hari ini gue diundang sama komunitas W175 Indonesia Untuk ikut ke dalam deklarasi mereka Mendeklarasikan terbentuknya W175 Indonesia Komunitas atau paguyuban atau ikatan Dari para pecinta dan etusias dan pemilik dari Kawasaki W175 Indonesia Lagi disana sambilan buka puasa bersama Masih lama, mereka lagi persiapan Gue tadi udah di briefing Dan sekarang tinggal nunggu buka puasanya Di acara ini, gue sebagai pembicara juga mencoba untuk menghibur para tamu undangan yang datang Dan juga memberikan pandangan gue terhadap modifikasi Khususnya modifikasi terhadap motor W175 Tidak Tidak Tidak, motor 30 juta masih Jowo Tidak 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 Bersiap Tidak 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 Ngomong-ngomong mengenai W175, gue ada 2 motor W175 yang sudah selesai dimodifikasi selama bulan keramatan kali ini Dan gue akan menceritakan video modifikasi itu di next video gue yang lainnya Ya sekali lagi gue ucapkan terima kasih kepada seluruh customer StreetArt Custom Dan juga kepada lo semua, viewer dan subscriber gue Terima kasih karena telah membukung modifikasi di Indonesia Gak pernah buang sampah sembarangan, menjauhi narkoba serta pornografi Dan yang paling penting adalah gak pernah duduk di toilet jongkok Gue Rindra Perkasar dan tim StreetArt Custom pamit undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax